Intro Ditemui usai rapat dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhadi Alius di gedung DPR RI Senayakarta baru-baru ini Anggota Komisi 3 DPR RI Sarifudin Sudin Meminta kepada seluruh pihak agar paham radikalisme Tidak diidentikan dengan cadar, jidat hitam atau celana cingkrang Mengingat pakaian tersebut identik dengan agama tertentu Penggunaan diksi radikalisme, kontraradikalisme dan deradikalisasi Ini jangan dikaitkan dengan stigma agama Karena ini yang banyak berkembang di masyarakat, mindset seperti itu Diksi ini walaupun itu diatur dalam Undang-Undang 5 2018 Ini perlu dilakukan evaluasi atau paling tidak ada sosialisasi secara masif Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani Meminta kepada para elit untuk menghindari menggunakan kata radikalisme di ruang publik Mengingat dengan adanya komentar Menteri Agama Fahrul Rozi Tentang paham radikalisme yang diidentikan dengan agama tertentu Membuat masyarakat terbelah Kami yang di Komisi 3 yang memang bidang tugasnya itu Membawai soal keamanan, hukum dan hak asasi manusia Dalam konteks terutama pencegahan Agar menyampaikan kepada jajaran pejabat tinggi negara kita Agar lebih bijak Di dalam menggunakan istilah-istilah radikal Habibie dan Gunasso TVR Parlemen melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!